Halo conference, wah ada soal matematika yang menarik banget nih Yuk kita kerjain sama-sama ya Nilai ulangan matematika dari 7 siswa Siswa yang mendapat nilai 50 adalah titik-titik-titik Maka conference untuk mencari tahu nih Siswa yang mendapat nilai 50 itu adalah siapa Maka kita perhatikan gambarnya ya Yaitu adalah gambar diagram batang Nilai ulangan matematika dari 7 siswa Yang menunjukkan nilai ujian dan nama siswanya Nah untuk mencari tahu nih Siswa yang mendapat nilai 50 adalah siapa Maka kita lihat ya Pada diagram batang yang pada data nama siswanya itu Menunjukkan nilai ujian 50 Nah untuk mencari tahu nih conference Maka kita perhatikan pada ketinggian masing-masing diagram batangnya ya Kita perhatikan dulu diagram batang yang pertama Nah disini diagram batang yang pertama itu Kita tahu ya Kalau nama siswanya adalah Rama Kemudian kita perhatikan nih Disini ketinggiannya akan kakak tandai garis berwarna hijau Sehingga kita tahu nih Kalau nilai ujiannya adalah 70 ya conference Kemudian kita perhatikan sama-sama Pada diagram batang yang kedua nih Nah pada diagram batang yang kedua Kita tahu kalau nama siswanya adalah Vina Kemudian disini ketinggiannya akan kakak tandai garis berwarna ungu ya Sehingga kita tahu kalau nilai ujiannya adalah 60 Kemudian conference kita perhatikan sama-sama lagi nih Disini kita perhatikan diagram batang yang ketiga Yaitu nama siswanya adalah Rudy Kemudian ketinggiannya akan kakak tandai garis berwarna merah muda Sehingga menunjukkan nilai ujiannya adalah 80 Kemudian conference kita perhatikan pada diagram batang yang keempat Atas nama Sandi ya Nah disini ketinggian diagram batangnya Akan kakak tandai garis berwarna kuning Sehingga kita tahu ya Kalau nilai ujiannya itu adalah 60 Kemudian conference kita perhatikan sama-sama Pada diagram batang yang kelima ya Nah disini nama siswanya adalah Amat Kemudian disini ketinggiannya akan kakak tandai garis berwarna biru Sehingga kita tahu nih Kalau nilai ujiannya itu berada di antara nilai 60 dan 70 ya Kemudian kita perhatikan pada diagram batang yang keenam sama-sama Yaitu nama siswanya adalah Ani ya Kemudian ketinggiannya akan kakak tandai dengan garis berwarna merah ya Nah disini kita perhatikan sama-sama conference Kita tahu kalau nilai ujiannya adalah 50 ya Kemudian kita perhatikan sama-sama lagi Disini kita perhatikan diagram batang yang ketujuh Yaitu nama siswanya adalah Andra Nah disini ketinggiannya akan kakak tandai dengan garis berwarna hijau muda ya Nah disini kita tahu kalau nilai ujiannya berada di antara 60 dan 70 Sehingga conference disini kita lihat ya Pada diagram batang yang pada data nama siswanya itu menunjukkan nilai ujian 50 Kita perhatikan sama-sama ya Maka disini nilai ujiannya akan kakak beri tanda kotak berwarna biru Nah itu menunjukkan ketinggian dari diagram batang Ani ya Maka kita tahu nih kalau siswa yang mendapat nilai 50 Yaitu adalah Ani betul dan jawaban yang paling tepat adalah yang B betul Bagaimana mudah banget kan conference untuk menyelesaikan soalnya Tetap semangat belajarnya ya